Pemirsa seorang warga Kelurahan Serangan Denpasar melaporkan pemerintah Kota Denpasar ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Langkah itu diambil lantaran tanah miliknya di wilayah Kelurahan Serangan di Aspal oleh Pemkot Denpasar. Warga Siti Sapura alias Daeng Ipu mengatakan tanah miliknya di Aspal dan dijadikan jalan umum oleh Pemkot Denpasar karena ada pengajuan proposal dari pihak Desa Adat Serangan. Proposal itu diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tahun 2016. Ia mempertanyakan bagaimana ceritanya tanah yang milik orang diajukan ke Musrembang untuk mengeluarkan dana negara dan mengaspal tanah. Karena telah diajukan lewat Musrembang tentu nominal proyek pengaspalan itu tidak sedikit. Bahkan Ipung menilai uang yang keluar atas pengaspalan itu bisa puluhan sampai ratusan miliar. Ia memprediksi jumlah puluhan hingga ratusan miliar lantaran tanah tersebut bukan milik Pemkot Denpasar atau PT Bali Turtle Island Development BTID. Oleh karena itu perlu ada kompensasi atas kepemilikan tanah. Ipung juga mempertanyakan siapa yang telah menerima uang atas kompensasi tanah yang dia miliki tersebut. Kuna mengetahui itu akhirnya melapor ke KPK dan ke Jagung sehingga dilakukan investigasi termasuk Kuna mengetahui siapa yang mengajukan tanah miliknya untuk dia spal saat Musrembang. Karena tanah saya dijadikan alas atau alat untuk melakukan dana anggaran negara melalui Musrembang. Itu menjadi benar kan? Saya mengharap KPK mau melakukan investigasi dan membantu saya untuk mencari keadilan di negeri ini. Jika itu pun dalam waktu lama ini mungkin saya akan langsung menghadapkan KPK langsung dan melakukan secara tertulis. Sebelumnya Ipung telah melakukan penutupan terhadap jalan umum yang dia spal Pemkot Denpasar dengan panjang kurang lebih 700 meter persegi. Penutupan dilakukan dengan memasang bataku. Raisu Antara, Bali TV